Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada Semoga selalu dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan dilimpahkan rezekinya Amin ya robbal alamin Jumpa lagi bersama mimin di channel kesayangan kalian Yang selalu membahas alur cerita sinetron buku harian seorang istri setiap harinya Nana pun mencoba membujuk dewa supaya dewa bisa bicara baik-baik dengan Nana Tapi semua itu hanyalah sia-sia Dewa pun malah mengunci diri di kamarnya sendiri Sedangkan Nana yang di depan pintu menangis Mengetuk-ngetuk pintu tidak dibuka oleh dewa Selamat datang yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini Lalu si Ronnie yang melihat Nana menangis pun Ia sangat kegirangan dan sangat senang Rencana Ronnie ternyata berhasil Ia pun terus membayangkan jika dia dan Nana kembali bersatu Beda dengan halnya dengan pasya Ia sangat sedih melihat Nana menangis di depan pintu Lalu ia pun menghampiri Nana Dan mencoba membujuk Nana untuk ke vila neratu Tapi Nana menolak Ia keget ingin menunggu dewa Dewa yang mendengar pasya membujuk Nana Tidak tahan Ia pun membuka pintu untuk menyuruh Nana masuk Lalu dewa pun mencoba untuk menangkan diri Ia pun bercerita dan berbohong kepada Nana Kalau masalahnya adalah soal kalah tender Padahal ia terus kepikiran tentang foto tespek yang dikirim oleh Alia Lalu di sisi lain Lula yang menyuruh pasya untuk bersiap-siap untuk pulang ke Jakarta besok pagi Ia pun menyuruh pasya untuk membereskan cover satu persatu Di sisi lain Nana dan dewa pun kembali romantis Dewa pun menyiapkan dinar sederhana untuk Nana Dan mereka pun saling suap-menyuap satu sama lain Sampai muka mereka belepotan Mereka pun berencana untuk tidur Lalu dewa pun menatap Nana dan menangis Air mata dewa pun tumpah ke muka Nana Sehingga Nana terbangun Dan dia pun menanyakan kenapa dewa menangis Dan mereka pun pulang ke Jakarta Bu Parah yang menyuruh Alia untuk ke rumah Bu Ana Si Alia pun ke rumah Bu Ana untuk menemui Bu Parah Tetapi tiba-tiba Dewa pun datang Mereka pun ribut Gara-gara soal penculikan Tapi beda halnya Dewa malah menyuruh Alia untuk menemuinya Di ruang kerja dewa Lalu ia pun menanyakan soal tespek tersebut Lalu Alia pun jujur Jika memang dia hamil anak dewa Nana yang penasaran lalu ia masuk Tapi ia melihat pemandangan yang kurang enak Ia pun melihat dewa dan Alia sedang berpelukan Nana pun sangat kaget Ia pun bertanya kepada Alia dan dewa Apa-apaan ini Dan alasan Alia pun Ia pusing Dan si Alia pun disuruh Nana untuk pergi ke dokter Nana siap untuk mengantarnya ke dokter Sekian dulu alur cerita Buku harian seorang istri untuk malam ini Jangan lupa tulis komentar kalian di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!